Apalagi untuk para netizen, jangan membuat keadaan semakin kacau Apalagi menyalahkan presiden, menyalahkan pemerintah, menyalahkan negara ini Itu sangat aneh ya Pertama saya mengucapkan bela Sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dari kecelakaan pesawat penerbangan 610 melayan air Kecelakaan ini menurut saya sangat membuat kaget karena sebelumnya fan-fan saja tidak ada masalah Tiba-tiba boom sangat mengagetkan sekali beritanya Kita pikir apa penyebabnya dari bencana ini kok bisa terjadi Ada berita mengatakan bahwa pesawatnya sudah rusak namun tetap dipaksakan berangkat Terus kemudian pilotnya yang kurang ahli atau bagaimana Pokoknya banyak faktor-faktor yang disalahkan Padahal itu belum ada berita dan itu bukan kapasitas kita untuk menilai kejadian tersebut siapa yang salah Nanti ada tugasnya sendiri yaitu KNKT yang akan membaca data-data dari blackboard pesawat untuk disimpulkan Bencana ini itu akibat apa dan nanti akan menjadi pembelajaran bagi seluruh maskapai di dunia agar kejadian itu tidak terulang kembali Jadi dari kejadian ini pastilah baik dari Boeing maupun semua divisi penerbangan di Indonesia maupun dunia pasti akan sangat banyak belajar dari kejadian ini Karena ini adalah kejadian pertama ya dalam pesawat terbaru Boeing tipe Max 8 ini karena bisa dibilang karena pesawat ini sangat baru masih beberapa bulan dipakai Jadi kecelakaan ini mengakibatkan hampir 200 orang meninggal dunia Tak lupa doka mendalam terus saya ucapkan karena ini memang sebuah bencana bagi kita semua Tidak ada yang ingin jadian ini terjadi kepada keluarga kita Perlu teman-teman ketahui sebelum menilai siapa yang salah atau apa yang salah Sebenarnya banyak faktor yang membuat pesawat itu jatuh Faktor error human, faktor alam, dan juga faktor teknis Error human bisa jadi dari pilot atau bisa jadi dari teknisi sebelum pesawat itu terbang Kemudian ada alam, alam bisa jadi misalkan ada kejadian yang di luar nalar misalkan Cuaca yang sangat buruk atau Apalah turbulensi yang sangat ekstrim Terus kemudian teknis bisa jadi di pesawat meskipun pesawat itu merupakan Sebuah kendaraan dengan part dengan kebaikan terbaik namun namanya juga ciptaan manusia bisa jadi rusak Karena pesawat adalah kendaraan komplek Dia Banyak teknologi yang dipenamkan di dalam sistemnya Jadi ada potensi kerusakan bisa juga terjadi Namanya juga buatan manusia Jadi apa penyebabnya pesawat ini bisa jatuh Jika kita lihat grafiknya Teman-teman bisa lihat grafiknya ini Nah setelah teman-teman melihat grafiknya Disini ada anomali yang cukup aneh Yaitu pada saat dia climbing atau take off Terlihat bahwa disitu ada sebuah keanehan saat climbing Yaitu setelah dia terbang ke atas Tiba-tiba dia turun lagi Dan terus langsung naik lagi Secara ekstrim Bahkan saat turun kecepatannya bertambah Dan disini juga ada anomali yang aneh yaitu Kenapa kecepatan saat take off ini sangat tinggi Kecepatannya seperti itu Kecepatan seperti ini sangat kencang untuk sebuah pesawat yang Yang biasanya gak seperti itu terbangnya Nah setelah beberapa menit yaitu sekitar 2 menit Pilot izin untuk mendarat lagi Ijin ini membuktikan bahwa pesawat ini mengalami masalah Sehingga dalam 2 menit saja pesawat barusan naik Itu langsung pilot langsung menganalisa bahwa pesawat ini sudah bermasalah Sehingga izin untuk putar balik Namun terlihat dari pola penerbangannya bahwa pesawat tersebut kecepatannya sangat tinggi Sehingga kemungkinan tidak bisa kembali lagi ke landasan Sehingga pesawat tersebut lurus dan susah dikendalikan Seolah-olah kejadiannya seperti itu Namun ini hanyalah data draft dari ground Bukan data sebenarnya Data ini bisa saja meleset dari data yang asli Nah disini kita sebagai manusia biasa tidak bisa menilai dari grafik tersebut Kita tidak tahu kejadian yang terjadi sebenarnya pada pesawat tersebut Atau memang apanya yang terjadi kita tidak tahu Yang jelas pesawat ini bermasalah dan jatuh beberapa menit setelah take off Dan pesawat tersebut sudah izin balik namun tidak sanggup untuk balik Nah teman-teman jangan terburu-buru menilai apa yang salah dari sistem ini Karena pada dasarnya semua pilot itu sudah di briefing sebaik mungkin Untuk menghadapi segala situasi Bahkan pilot itu sudah selalu di briefing untuk mendaratkan pesawat dalam keadaan mesinnya mati 1 ataupun 2 Setiap 6 bulan sekali selalu dites Dan pokoknya di dunia pesawatan ini semuanya adalah disiplin yang sangat tinggi Semua pengecekannya sangat tinggi Partnya pun sangat berkualitas terbaik Part perpesawatan Jadi memang semuanya nomor 1 Bahkan pilotnya pun itu selalu dicek sebelum menerbangkan pesawat Jadi semuanya memang sudah high precision lah istilahnya Entah kenapa kejadian ini bisa terjadi Jelas semua di luar nalar kita Yang jelas jangan menghakimi siapa yang salah Maskapainya atau pilotnya atau apanya Karena pastinya semua maskapai dan semuanya itu Pasti sudah memberikan yang terbaik Standarnya pun tidak tanggung-tanggung Pastinya sudah melewati standar internasional dalam menerbangkan suatu pesawat Pastinya tidak ada yang ngawur dalam menerbangkan pesawat Karena pesawat juga mahal Nyawa pun tidak ada harganya yang bisa membandingkan nyawa tersebut Jadi semua maskapai itu pasti sudah memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik Kesimpulannya adalah teman-teman Kematian bisa mengintai siapa saja meskipun di sebuah kendaraan dengan disiplin yang sangat tinggi Keamanan super getat dan teknologi super canggih pun Sesuatu yang di luar nalar bisa saja terjadi Nah oleh itu Teman-teman jangan terburu-buru menilai sesuatu Menilai pesawat tersebut Menilai maskapai Menilai pilotnya Apalagi untuk para netizen Jangan Jangan membuat keadaan semakin kacau Apalagi menyalahkan Presiden Menyalahkan Pemerintah Menyalahkan negara ini Itu sangat aneh ya Karena ini tidak ada kaitannya dengan negara Tidak ada kaitannya dengan presiden Ataupun Politik lainnya Jadi ini adalah bencana Jangan sampai lah Kita menjadi netizen yang sangat beko di mata dunia Mending kita doakan Agar Semua korban Meninggal dalam keadaan yang Baik Dan diterima di sisinya Kemudian keluarganya diberi kesabaran Dan Mengingatkan kita semua bahwa Kematian itu Akan datang Tanpa kita doa Sekali lagi saya mengucapkan Ucapan Bela Sungkawa Yang sangat mendalam Untuk para korban Kecelakaan pesawat ini Pesawat Lion Air ini Dan semoga Meninggal dalam keadaan Gusnullah Khatimah Dan Bagi para Keluarganya diberi kesabaran yang Sebesar-besarnya Saya rasa vlog kali ini Cukup sampai disini Semoga negara kita Semoga dunia transportasi kita Aman sentosa Termasuk Negara kita ini Aman dari Bencana-bencana lainnya Oke terima kasih telah menonton Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.